hai 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 kita lagi di 20 minatang Surabaya by the way kebun minatang Surabayanya gimana ya terutama di kota Surabaya jandarmo tecat terminal Yoyo Boyo yeay dan buat ngeakses kesini mudah aja bisa kendaraan pribadi aja online taksi online dan juga kos Surabaya yeay we are so exciting for this bye bye and see you next time jadi guys kebun minatang Surabaya ini berdiri pada tanggal 31 Agustus 1916 kebun minatang ini dikelola oleh pemerintahan kota Surabaya dan didalamnya terdapat lebih dari 391 spesies satu online beda selain itu terdapat juga fasilitas seperti tempat parkir ATM dan dan food court jadi kita kita di toket Jogong pembinata Surabaya itu kita beri berapa kaki tahu sikiannya satu sikian 5 belakang 5 belakang 528 ini adalah pintu masuk ke pembinataan Surabaya Setiap pengunjung akan dicek tiketnya oleh petugas. Jadi kas ini adalah beta yang menjelaskan lokasi di mana para satwa berata. Ini adalah lambang dari Surabaya, kebun minyata. Di sini terdapat gambar animasi, ada gajah, parimau, dipo, tupai, dan zebra. Di sampingnya ada gambar cina, burung beo, budane, cina, gajah, dan jerapa. Selamat menyaksikan berikutnya. Di sebelahnya terdapat toko sufenir yang juga menyediakan jasa sablon kaos. Ini adalah salah satu oleh-oleh baju yang dicetak dengan gambar hewan dan ada gambar orangnya. Dikungan sama dengan harga Rp30.000 yang sangat-sangat menurut. Ini adalah perak hijau. Tapi tanya di hutan, terbuka dengan padang rumput. Makanya biji hijau, putih rumput, dan ada daunan aneka selangga. Dengan produksinya bertelur, dia memiliki panjang yang sangat besarnya 300 cm. Mengirap hijau juga buat tanpa dias. Wow, penari-penari. Yes, penari sekali. Jadi juga ada nama selfie di sini. Teman-teman tinggal nama selfie. Wah, tinggi penari. Ini adalah petunjuk yang terdapat di setiap sudut. Di kebun binatang juga terdapat masjid yang digunakan untuk para pengunjung beribadah. Di kebun binatang juga disediakan toleh untuk para pengunjung yang dikenalkan tarif tertentu. Tau nggak guys, ternyata ada toko souvenir yang tersedia di setiap sudut KBS. Di samping saya terdapat aula yang digunakan kegiatan pentas. Di kebun binatang juga terdapat taman bermain salah satunya warna flying fox. Guys, dapat foto yang biasanya digunakan para pengunjung untuk istirahat yang ada di dalam kebun binatang. Ini adalah skema dari sarana dan fasilitas yang berada di dalam kebun binatang Surabaya. Terima kasih telah menonton! 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 Ponyoknya Bukan Yosnya tetangga tangan satu Tuh 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 Yosnya benar punya monkey Ya ampun Teman teman Kebun merah Surabaya Buka pukul 8 Tutup pukul jam 4 Terminal Joyoboyo Luar biasa Hati-hati Semangat pak Mantap Terimakasih Halo teman teman Halo Yosnya Ini samping kita Banting Jawa guys Sangat besar Pintu keluar Terimakasih Terimakasih Pintu keluar Terimakasih Terimakasih Teman teman lebih enak awal Lepasih Terimakasih 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 Terimakasih